Israel akhirnya bersedia untuk menunda invasi daratnya ke Gaza. Keputusan ini diambil atas permintaan Amerika. Washington memang mendesak Tel Aviv untuk menunda serangan. Tetapi desakan ini lebih karena kepentingannya sendiri, bukan atas pertimbangan kemanusiaan. Amerika membutuhkan waktu untuk memperkuat pasukannya di kawasan itu sebelum Israel benar-benar melakukan serangan. Pentagon seperti yang dilaporkan sebelumnya sedang memperkuat sistem pertahanan udara mereka di kawasan Timur Tengah. Salah satunya dengan mengerahkan satu baterai Terminal High Altitude Area Defense dan beberapa baterai Patriot. Sistem ini dipandang penting untuk mengantisipasi kemungkinan serangan Iran dan proksinya ke Israel dan juga ke pangkalan militer Amerika. Proses pemasangan sistem tambahan itu tentu saja membutuhkan waktu. Untuk itu Amerika meminta Israel menunda terlebih dahulu serangannya sampai mereka benar-benar siap. Sejumlah pejabat Amerika mengatakan Israel juga mempertimbangkan untuk memasuk bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di Gaza serta upaya diplomatik untuk membebaskan lebih banyak sandra yang ditahan oleh Hamas. Namun diakui kekhawatiran terbesarnya adalah melindungi pasukan Amerika. Setidaknya telah terjadi 13 serangan terhadap pasukan Amerika di Irak dan Suriah. Serangan menggunakan drone dan rudal yang mengakibatkan kematian satu kontraktor Amerika. Selain itu setidaknya dua halusin tentara terluka di Suriah dan 10 lainnya di Irak. Amerika juga terus menumpuk kekuatannya di Timur Tengah. Angkatan Udara Amerika mengumumkan kedatangan F-16C di wilayah tanggung jawab Komando Sentral. Kedatangan Vecton Falcon ini memperkuat postur Amerika di tengah ketegangan yang semakin tinggi. F-16 tiba di wilayah operasi Komando Sentral pada 24 Oktober 2023. Meskipun belum dikonfirmasi mereka mungkin telah mendarat di pangkalan udara Muwafak Salty di Jordania, salah satu lokasi penempatan pesawat Amerika di wilayah tersebut. Dengan pengerahan terbaru tersebut, Komando Sentral saat ini mengoperasikan tiga skuadron F-16C Fightin Falcon. Selain itu dua skuadron A-10C Thunderbolt 2 dan satu skuadron F-15A Strike Eagle. Juga ada beberapa platform pengangkutan udara strategis, pengisian bahan bakar di udara, serta introjen. Aset udara tambahan di wilayah itu disediakan oleh sayap tempur di atas kapal Indo-USS Gerard Ford. Sedangkan USS 2D Asian Hover sedang dalam perjalanan untuk bergabung dengan Ford dengan membawa sayap udaranya sendiri. Tambahan tanker KC-135 Strato Tanker juga tiba di wilayah tersebut. Mereka menggantikan KC-10 Extender yang kembali ke Amerika setelah misi tempur terakhir tipe tersebut. Perinvasi darat ke Gaza akan menghadapi tantangan yang luar biasa, termasuk kemungkinan serangan dari pihak lain. Khawatir dengan pengiriman senjata dari Iran ke proksi regionalnya, Israel pada hari Rabu kembali menyerang Bandara Internasional Aleppo-Surya. Ini adalah serangan keempat bulan ini. Serangan itu terjadi ketika ketegangan di sepanjang perbatasan utara Israel dengan Syria dan Lebanon juga terus meningkat. Militer Syria mengatakan serangan tidak menimbulkan korban jiwa. Namun kerusakan serius terjadi pada landasan pacu. Di bagian lain, pada Rabu 25 Oktober 2023, tiga kelompok militan anti-Israel bertemu di Beirut. Mereka adalah pimpinan dari Hezbollah, Lebanon, Hamas, dan Jihad Islam Palestina. Dalam pernyataan singkat setelah pertemuan itu, mereka sepakat mengenai langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil oleh ketiganya. Tujuan mereka menurut pernyataan itu adalah untuk mencapai kemenangan nyata atas perlawanan di Gaza dan Palestina dan menghentikan agresi berbahaya dan brutal Israel terhadap rakyat di Gaza dan tepi barat. Di bagian lain, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Rabu mengeluarkan kata-kata dukungan terkuatnya untuk Hamas. Dia mengatakan Hamas bukanlah organisasi teroris. Mereka adalah kelompok pembebasan yang melakukan pertempuran untuk melindungi tanah dan rakyatnya. Hal itu disampaikan Erdogan kepada anggota parlamen dari Partai AK yang berkuasa. Erdogan juga menyerukan gencatan senjata segera antara pasukan Israel dan Palestina dan mengatakan negara-negara muslim harus bertindak bersama guna menjamin perdamaian abadi di wilayah tersebut. Erdogan juga mengecam negara-negara barat yang menyuarakan dukungan terhadap pembalasan Israel pada Hamas. Dia mengatakan air mata barat yang ditumpahkan untuk Israel adalah manifestasi penipuan. Demikian sahabat jajat apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!